Asmara pedang dan golok jilid delapan. Karena di musim semi, walaupun matahari panas tapi tidak terasa terik. Di belakang kuil Hansan ada hutan yang tenang, Ji Hang Hwa Sio memakai jubah Hwa Sio merah yang bersulamkan benang emas, berdiri di depan sebuah pelakat papan. Pelakat papan ini beruliskan makam lima orang tidak dikenal tanggal, hari dan lain-lainnya, mungkin tidak lama lagi akan digantikan dengan nisan batu yang kecil. Di dalam tanah dikuburkan lima orang baju hitam yang kemarin mati di ruang sembah yang Ji Hang Hwa Sio hanya bisa menggunakan tikar membungkus mayat, dengan sederhana menguburkannya di sini. Masalah ini sudah menghabiskan banyak waktunya. Juga telah memaksa dia menghadapi beberapa masalah sulit. Tapi bagaimanapun juga sekarang sudah tenang seperti hari-hari biasa, makam baru ini berada di dalam hutan yang tenang, mungkin selamanya tidak akan ada orang yang menemukan dan memperhatikan. Setelah Ji Hang Hwa Sio selesai mendoakan ayat terakhir rongseng, menuju kehidupan, maka dengan santai dia membuka kancing di bahunya, melepaskan jubah sembah yang, lalu melipatnya dengan rapih dan ditaruh di atas tangannya. Lalu dengan tenang dia melihat kesekeliling. Dia memandang karena ada maksudnya, sebab saat ini di belakang pohon keluar seorang gadis cantik, alis dan matanya laksana lukisan, memakai baju kuning melayang-layang ditiup angin. Dia melengguk melangkah di atas rumpul ni, laksana Dewi melangkah di atas gelombang. Dia berjalan mendekati Hwa Sio Tua, sepasang matanya yang hitam cantik memperhatikan Hwa Sio Tua dari atas sampai ke bawah, lalu dengan teliti melihat tulisan di atas pelakat tapan itu. Jangan disangka dia akan berbicara atau bertanya, dia malah dengan hikmat berdoa. Setelah beberapa saat, akhirnya Hwa Sio Tua merasa tidak tahan, dia memalingkan kepala melihat wajahnya, juga tidak tahan menduga-duga doanya ini akan memakan waktu berapa lama. Tapi saat ini dia sudah membuka suara, suaranya nyaring enak didengar. Aku sudah datang beberapa saat, aku terus menduga-duga apakah kau kenal dengan lima orang mati di dalam tanah ini? Hwa Sio Tua itu mengeluarkan jurus lihai dari agamanya. Kenal atau tidak kenal sama saja, siapapun setelah mati tidak ada bedanya, padahal sebenarnya semasa hidupnya pun tidak ada bedanya. Wanita cantik baju kuning itu adalah Pucu Sian Chu, dia menggelengkan kepala tanda tidak setuju dan berkata, Buatmu boleh saja tidak ada bedanya, tapi buat aku tidak sama. Karena kemarin yang ingin mereka bunuh adalah aku bukannya kau, apalagi di atas tubuhku ada dua luka yang ditinggalkan mereka. Mungkin si Chu benar, jawab Hwa Sio Tua. Kerutan di wajahnya menandakan usia dan pengalaman dia. Tapi suaranya yang nyaring dan sorot matanya yang tajam, kembali menandakan dia tidak tunduk pada usia. Hwa Sio Tua itu kembali berkata. Pinceng menduga si Chu pasti ingin menanyakan mereka, tapi orang mati selamanya tidak bisa menjawab, makanya kenapa tidak membiarkan mereka terbaring di sana dengan tenang? Aku tidak akan membongkar kuburan mereka, masalah ini Anda boleh tidak usah pikirkan. Hwa Sio Tua itu dengan tegas menggelengkan kepala, Pinceng masih tidak bisa tenang, jika si Chu datang ke sini. Bukan ingin membuka kuburan untuk memeriksanya, lalu. Buat apa si Chu datang ke sini? Pucu Sian Chu tersenyum dan berkata, Anggap saja aku mau membongkar kuburan, apa pengaruhnya pada orang mati itu? Mereka sudah tidak merasakan apa-apa, juga tidak akan memprotes. Buat apa kita berdebat tentang masalah yang tidak ada gunanya ini? Hwa Sio Tua tidak sependapat dan berkata, Tidak ada gunanya? Masalah ini dalam pandanganku sama sekali bukan tidak ada gunanya, malah sangat berarti. Pucu Sian Chu sedikit tercengang dan berkata, Kau sepertinya sangat melindungi mereka? Sampai terhadap mayatnya juga masih merasa kasihan. Sebenarnya orang mau melihat maya ilu bukankah tidak halangan? Hwa Sio Tua berkata, Tentu saja tidak apa-apa, tapi setelah menggali keluar mayat-mayat ini, lalu siapa yang akan menguburkan mereka kembali? Heng, tidak perlu disebutkan pasti Pinceng Hwa Sio Tua ini akan kembali direpotkan. Kalian setelah membunuh orang langsung pergi meninggalkan, apakah setelah menggali kuburannya mau menguburkannya kembali? Alasan ini walaupun sedikit lucu, tapi juga bukan sama sekali tidak masuk akal, dan malah Ji Hang Hwa Sio kemarin juga sudah mengeluhkan soal siapa yang menguburkan mayat-mayat itu. Kelihatannya Hwa Sio Tua ini sangat tidak senang dan bersikukuh terhadap masalah ini. Mendadak Pucu Sian Chu merubah bahan pembicaraan dan berkata, Siapa sebenarnya loh Hwa Sio? Kau berpura-pura menjadi Hwa Sio yang jujur, tapi sebenarnya kau tidak jujur? Ji Hang Hwa Sio sangat tidak senang dan balik bertanya. Aku berpura-pura? Pura-pura pada siapa? Si Chu belum pernah berbicara dengan Pinceng, kapan Pinceng telah membohongi si Chu? Pucu Sian Chu tidak bisa membantahnya, terpaksa berkata. Kalau begitu sekarang kau beritahu aku, siapakah sebenarnya dan siapa saja orang-orang yang mati ini? Pinceng benar-benar seorang Hwa Sio asli, sama sekali bukan Hwa Sio palsu, hanya saja Pinceng menggunakan sebutan Hwa Sio yang tidak diketahui orang, masalah ini tidak penting bagimu, yang si Chu rasakan penting adalah asal-usul lima orang mati ini, benar tidak? Pucu Sian Chu menganggukan kepala, benar, tapi aku juga ingin tahu sebutan Loh Hwa Sio yang diketahui orang itu, Ji Hang Hwa Sio berkata. Sebenarnya sebutan lainnya tidak banyak orang yang tahu, sebab waktu dengan cepat berlalu, jika dihitung-hitung sudah 40 tahun yang lalu. Walaupun 40 tahun dengan cepat berlalu, tapi juga sudah terjadi lebih banyak peristiwa, makanya tidak akan ada orang yang tahu sebutan Hwa Sio yang Pinceng gunakan dahulu. Pucu Sian Chu sepertinya lebih bersikukuh 10 kali lipat daripada dia dan berkata, Tidak peduli, aku masih tetap ingin mendengarnya, Ji Hang Hwa Sio tidak terlihat merasa kesulitan. 30 tahun dari 40 tahun yang lalu, sebutan Pinceng adalah Tong Leng. Pucu Sian Chu mengerutkan alis berpikir, sejenak, wajah cantiknya mendadak penuh dengan keheranan. Suara dia juga sedikit serak dan berkata, Kau ini Tong Leng Siang Jin salah satu dari Ngo Tai, orang suci yang berada di bawah pimpinan mantan ketua perguruan Siao Lim Si, Go An Seng Tai Cun Chia. Ji Hang Hwa Sio menganggukan kepala, benar itu Pinceng, tapi Pinceng tidak tahu apa yang membuat si Chu keheranan. Pucu Sian Chu dengan gugup berkata, Kalau begitu Tai Su pasti sudah tahu asal usulku sekarang nama Ji Hang Hwa Sio kita ganti jadi toh. Leng Siang Jin. Dia berkata, Tentu saja Pinceng tahu, apa si Chu takut nanti Pinceng menyebar luaskan berita ini? Atau tidak takut Pinceng mencari akal menghadapimu? Hei, tapi si Chu tenang saja, Pinceng sudah 40 tahun tidak terjun ke dunia ramai, mungkinkah Pinceng mau mengurusi masalahmu? Pucu Sian Chu tetap masih gugup berkata, tapi aku tidak sependapat, kau pasti tahu aku berbeda dengan orang lain. Tong Leng Siang Jin menghela nafas sekali, si Chu sungguh berbeda dengan orang lain, tapi jika si Chu masih tetap memaksa Pinceng terlibat dalam pergolakan, maka Pinceng tidak perlu mengurusnya, juga tidak bisa mengurusnya. Pucu Sian Chu menenangkan diri, baru berkata lagi titik, Baik, kau harus beritahu aku, lima orang yang mati itu. Siapa sebenarnya? Kenapa mereka menyerangku? Dan, kenapa dengan kemampuanku, sampai sekarang masih belum bisa menyelidiki jati diri dan tujuan mereka? Tong Leng Siang Jin berkata, karena si Chu telah bertanya pada Pinceng, maka Pinceng akan menjawabnya. Pertama, nama lima orang ini Pinceng tidak tahu, tapi melihat jurus silat mereka, mungkin mereka adalah orang-orang dari perumahan di Gunung Bu Ih, tidak ada yang jahat, dari daerah Tianlem, selatan Provinsi Hunlem. Perumahan di Gunung Bu Ih Si Chu pasti pernah mendengarnya, sebenarnya itu artinya tiada kejahatan yang tidak dilakukan. Kedua, lima orang ini pikirannya sudah dikendalikan, makanya apa yang mereka lakukan mereka sendiri juga tidak tahu, sehingga tidak bisa diketahui kenapa mereka mau menyerang si Chu. Perkataan Hoa Siu tua itu terhenti sejenak lalu berkata lagi, mengenai kenapa kau tidak bisa menyelidiki jati diri mereka, inilah sebuah petunjuk, si Chu pikir-pikir sendiri, mungkin akan mendapat jawabannya. Puceng Siang Chu melototkan matanya, diam-diam berpikir. Orang cantik selalu ada nilai tambahnya, walaupun melotokkan matanya, tapi tetap saja kecantikannya memikat orang. Dia pelan-pelan berkata, jika para pembunuh ini benar dari perumahan di Bu Isan, sebenarnya tidak sulit menyelidiki jati diri mereka, tapi kenapa tidak boleh diselidiki? Tong Leng Siang Jin dengan pelan berkata, Jika air danau sangat keruh, kau tentu tahu di sana banyak ikannya, tapi pasti tidak bisa melihat ikannya. Puceng Siang Chu sambil bergumam. Benar, benar, air yang keruh menghalangi pengelihatan, tampaknya aku pun begitu. Dengan serius dia memberi hormat pada Hoa Siu tua itu. Puceng Siang Chu kembali berkata, Banyak terima kasih pada Loa Hoa Siu, aku permisi, tidak peduli apa yang terjadi, aku pasti tidak akan menyebutkan nama besar Anda. Tong Leng Siang Jin berkata, Begitu bagus sekali, tapi walaupun disebutkan juga tidak apa-apa, aku hanya khawatir para murid-murid itu datang ke sini, itu akan membuat keadaan menjadi tidak pernah tenang. Di dalam hutan dengan cepat kembali menjadi hening dan tenang, sebab Hoa Siu tua dan seorang gadis yang sangat cantik sama-sama tidak bicara, mereka berdiri seperti patung kayu. Kenapa Puceng Siang Chu setelah berkata pamit, masih belum pergi? Jawabannya segera terlihat. Di dalam hutan tiba-tiba terdengar suara yang amat kecil, jelas ada orang yang bergerak. Namun di saat begini dan di tempat begini, siapa yang mau datang ke sini? Jika benar ada orang yang datang, apa tujuan dia? Hoa Siu tua itu memejamkan matanya sambil bersandar ke pohon, kelihatannya mungkin bisa terus di posisi begitu tiga hari tiga malam sedikit pun tidak bergerak. Wajah Puceng Siang Chu sangat dingin, juga sedikit memejamkan mata memperhatikan suara kecil yang hampir tidak terdengar itu. Setelah beberapa saat, seorang tua yang loyo berambut putih keluar dari dalam hutan. Walaupun dia tampak tua dan loyo, tapi sinar matanya sangat tajam, jelas tidak loyo karena usianya sudah tua. Setelah melihat dengan hati-hati pada Hoa Siu tua dan Puceng Siang Chu, orang tua loyo itu baru berkata, Puceng Siang Chu, hamba lohyat memberi hormat. Puceng Siang Chu menganggukan kepalanya. Lohyat kembali berkata, kenapa lohyat ini masih berdiri di sini? Kenapa dia tidak kembali ke kubilnya? Puceng Siang Chu melihat sekali pada Hoa Siu tua itu, setelah mengetahui dia tidak akan bicara lagi, maka dia berkata, dia sudah sangat tua, juga seorang Hoa Siu, jangan pedulikan dia, katakan saja padaku, apa tujuanmu datang kemari? Lohyat menganggukan kepala. Aku datang untuk minta pertolongan Siang Chu, lihatlah, apakah aku orang yang khusus J. Menyelamatkan orang kata Puceng Siang Chu heran. Lohyat tertawa terkekeh-kekeh, tiba-tiba timbul maksud tidak baiknya. Dia berkata, kau mau menolong atau tidak aku tidak peduli, tapi atas nama Cui Lian Hoa, maukah kau menolong dan melindungi aku? Wajah Puceng Siang Chu tidak berubah, tapi tidak bisa disangkal hatinya memang tergetar. Nama Cui Lian Hoa, sudah lama dia tidak mendengar, juga sudah lama sekali dia tidak memikirkannya, tapi pagi hari ini mendadak dia teringatnya. Itu terjadi ketika dia bertemu dengan Li Poh Hoan di bawah pohon hang di pinggir sungai. Sekarang setelah diingat kembali, mendadak dia jadi teringat kakaknya Cui Lian Hoa, apa sebabnya apakah karena harinya dipenuhi oleh cinta asmara, sehingga beberapa orang yang dulu sangat akrab sekali dengannya menjadi teringat kembali olehnya? Sorot Metelohiat dalam tidak bisa diukur, dia kembali berkata, jika aku mati, dia pun tidak akan bisa hidup, apakah kau mengerti apa maksud perkataanku ini? Wajah Puchong Sian Chu terlihat cerah, sambil tersenyum berkata, tentu saja aku mengerti, tapi aku tidak pernah berniat membunuhmu, maka kata-katamu mungkin tidak ada gunanya, kau dari perkumpulan atau organisasi apa? Aku orang Ken Bian Tokiam Bun dari Lian Kang, kata Lohiat singkat. Puchong Sian Chu tetap dengan tertawa berkata, kau tahu tidak pek, Jiu Cian Kiam Chu Sem Nio ada di sini? Dia adalah pesilat tingginya Ken Bian Tokiam Bun, masalahmu mungkin dia bisa memutuskannya untukmu. Tiba-tiba Lohiat menyelah. Sekarang Cui Lian Hoat tidak bisa bersilat sedikit pun, berandalan biasa pun bisa memperkosa dia. Tapi mengenai ini kau tenang saja, aku tidak akan membiarkan dia mendapat penghinaan ini. Kalau begitu aku berterima kasih padamu, Lohiat menggelengkan kepala. Tidak perlu, tidak perlu, walaupun dia tidak khawatir mendapat penghinaan, tapi nyawanya terancam, jadi jika aku tidak selamat, dia juga harus menemani aku ke akhirat. Kata Puchong Sian Chu. Aku mengerti sekarang, sebenarnya yang kau takutkan bukan aku, tapi Tsu Sem Nio, tentu saja aku bisa memerintahkan Tsu Sem Nio. Kau jangan mencari gara-gara dan bertarung denganmu, apa yang kau harapkan dari aku adalah supaya aku melakukan hal ini, bukan? Lohiat tidak tertawa sedikit pun, dia hanya menganggukan kepala. Betul, kau sungguh orang yang sangat pintar, tiba-tiba Puchong Sian Chu berkata sendiri. Tsu Sem Nio bisa kuperintah, tapi jika tanpa alasan yang tepat melarang dia mencari gara-gara pada orang, sepertinya itu tidak pantas dan tidak adil. Tanda petik. Lohiat dengan tertawa dingin, katanya. Cui Lian Hoa adalah alasannya, dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, namamu Cui Lian Guat, dia Cui Lian Hoa, apakah alasan ini masih tidak cukup? Sepertinya tidak cukup, sebab sekarang aku sudah bukan Cui Lian Guat lagi, aku adalah Puchong Sian Chu, kau ingat baik-baik ini. Lohiat tertawa dingin beberapa kali, berkata, nyawa Cui Lian Hoa, pasti tidak lebih murah daripada nyawaku, jika kau berkata demikian, maka kita lihat saja nanti. Puchong Sian Chu dengan dingin menatapi awemnya, matanya yang hitam menyiratkan maksud yang sulil diduga. Lohiat mundur ke arah hutan, dalam sekejap menghilang. Puchong Sian Chu sedikit memperkeras suaranya. Lohiat, bagaimanapun juga kau pasti mati di tangan Chu Sem Nimau atau di tangan orang lain, kenapa aku tidak turun tangan sendiri saja membunuhmu? Dengan demikian aku telah membalaskan kekesalan Cui Lian Hoa, menurutmu betul tidak? Di dalam hutan terdengar beberapa suara senjata beradu. Setelah beberapa saat, bayangan Lohiat muncul kembali. Puchong Sian Chu tersenyum berkata, Walaupun anak buahku tidak bisa membunuhmu, tapi mereka berjumlah banyak, mungkin tidak menjadi soal jika hanya menghadangmu, apalagi di antaranya masih ada beberapa yang ahli senjata rahasia, jika kau ingin menerobos keluar, mungkin sulit sekali. Wajah Lohiat terlihat sedikit kewalahan, dengan marah berkata, Kau ini siapa sebenarnya? Cui Lian Hoa adalah kakak kembarmu, apakah kau sungguh-sungguh tidak mempedulikan hidup matinya? Aku hanya tidak senang diancam orang. Dan juga aku tidak percaya pengakuanmu yang mengira nyawamu lebih. Hina daripada nyawanya, jika kau tidak mengaku dan juga tidak memohon padaku, aku sekarang juga akan membunuhmu. Wanita yang secantik dan semanis Puchong Sian Chu, kata-katanya ternyata sadis dan tidak berperasaan, sungguh membuat orang merasa tidak percaya. Metelohiat melotot tidak bisa bicara, menatap dia beberapa saat, baru berkata lagi, Baiklah, aku mohon padamu, aku tahu Tsu Sem Nyo tidak akan melepaskan aku, tapi dia menurut perintahmu, kau tolonglah aku, Puchong Sian Chu tidak menjawab malah balik bertanya, di mana Cui Lian Hoa sekarang berada. Kau sudah. Apakan dia? Lohiat, sebenarnya adalah nyonya baju hijau Biao Chiasa, berkata, ilmu silatnya sudah musnah, aku hanya menggunakan tusukan Tokiam menotok tiga jalan darahnya, sebenarnya aku tidak perlu melakukannya. Biao Chiasa hanya menjawab setengah pertanyaannya, jelas dia tidak mau membocorkan keberadaan Cui Lian Hoa. Puchong Sian Chu berpikir beberapa saat, tiba-tiba bertanya, apakah kau bisa menguburkan mayat Biao Chiasa terpaku sebentar, lalu berkata, mengapa tidak bisa? Bagus, pertama, Galila keluar lima mayat dalam kuburan baru ini, setelah diselidiki, kau bertanggung jawab menguburkannya kembali. Dia melihat-lihat pada Tong Leng Siang Jin dan berkata lagi, apakah kau mau menghalangi pekerjaan ini? Tong Leng Siang Jin mengangkat bahu, tanda tidak menentang. Walaupun Biao Chiasa bukan orang yang biasa mengerjakan pekerjaan menggali, tapi ilmu silat dia sangat tinggi dan pandai menggunakan tenaga. Maka walaupun menggunakan sebuah papan, yaitu papan yang bertuliskan makam lima orang tanpa nama, sudah berlipat ganda penggunaannya daripada orang lain yang menggunakan pacul, dalam sekejap dia sudah menggali sebuah lubang. Di dalam lubang ada lima mayat yang dibungkus tikar, dengan tenang terbaring di atas tanah. Biao Chiasa mencium-ciumnya beberapa kali dan berkata, Aneh ada bau semacam obat, bau obat untuk mengawatkan mayat. Pucu Sian Chu melihat pada Tong Leng Siang Jin dan berkata, Kau yang melakukannya untuk apa melakukan ini? Dari keadaan seperti patung Tong Leng Siang Jin kembali berubah menjadi manusia hidup dan menjawabnya. Jika tidak begini, bukankah sekarang baunya sudah menyengat hidung? Mayat kadang-kadang dalam sehari sudah banyak membusuk, Jika kurang sempurna, si Chu pasti tidak akan merasa puas, menurutmu betul tidak? Pucu Sian Chu terpaksa berkata, Baik, anggap saja aku puas dengan pekerjaanmu, apa yang dilakukankah semua demi aku, perkataanku ini apakah memuaskan Anda? Biasa-biasa saja. Sebenarnya Pin Cheng melakukan ini demi satu orang sahabat lainnya. Pucu Sian Chu keheranan sekali, tanyanya, siapa si Chu tidak perlu tahu, pokoknya seorang yang pasti akan memperhatikan dirimu, Pin Cheng tahu dia pasti memperhatikan, maka Pin Cheng melakukannya. Mendengar ini Pucu Sian Chu tahu hua siu tua ini pasti tidak akan mengatakan siapa orang itu. Dia segera merubah arah pembicaraan. Kalau begitu, kemarin malam jika aku sampai kalah, Anda pun tidak akan tinggal diam. Biauk Chiasa yang berada di dalam lubang saat ini baru merasa terkejut, dia melihat pada hua siu tua. Coba saja pikir, Pucu Sian Chu Chu ilian guat yang sampai pek, Jiuchian Kiam Chu Sem ni mau juga harus serunduk mendengar perintahnya, di dunia ini apalagi yang harus ditakutinya. Tapi dalam nada bicaranya ini menandakan dia masih harus minta perlindungan hua siu tua ini, siapa hua siu tua ini sebenarnya? Tong Leng Siang Jin berkata, Pin Cheng mungkin tidak sampai tidak ada perasaan duduk diam tanpa mempedulikan, tapi jika si Chu hanya terluka di wajah, atau hanya putus tangan, kaki, sedang nyawa tidak terancam, saat itu mungkin Pin Cheng tidak akan mempedulikan. Wanita cantik adalah malapetaka sejak zaman dulu begitu. Maka maksud dalam kata-katanya hua siu tua, di luar seperti menutup-nutupi tapi sebenarnya sangat jelas. Pucu Sian Chu menganggukan kepala, sorot matanya berpaling pada lima mayat yang dibungkus tikar di dalam lubang itu dan berkata, Buka dan lihat, tikar segera dibuka. Lima mayat itu masih utuh. Usia mereka di antara 25 sampai 32, semuanya masih muda. Hal ini memang membuat orang sedikit merasa sayang. Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah kelima orang mati itu semua sepasang matanya melotot besar. Walaupun semua matanya sudah berubah jadi putih, sedikit pun tidak ada cahaya, tapi bagaimanapun membuat orang heran dan ketakutan. Pucu Sian Chu terdiam melihat-lihat beberapa saat baru berkata, kubur kembali mereka. Pekerjaan ini biau ciasa bisa mengerjakan lebih cepat daripada pekerjaan menggali. Melihat kejadian yang sudah berlangsung dia merasa keheranan, heran kenapa dia mendadak menjadi seperti pegawainya Pucu Sian Chu. Pucu Ilian kuat? Pucu Sian Chu bertanya pada dia. Loh ya, kau juga sudah melihat kelima mayat itu, coba beritahu aku, apa yang kau telah lihat? Biau ciasa berpikir paling sedikit puluhan kali baru menjawab. Aku memang telah melihat beberapa hal. Kupikir kau pasti bisa melihatnya, Pucu Sian Chu tersenyum, tapi senyumnya terasa dalam, sulit diduga. Kalau begitu, kau beritahu, sebab aku tidak suka menduga-duga, dan juga paling baik kau ingat satu hal, yaitu jika aku berumur panjang, baru bisa membantumu supaya Cui Lian Hoa tidak mati, jika Cui Lian Hoa bisa hidup dengan baik. Mungkin kau juga sama. Biau ciasa seperti prajurit melewati sungai di dalam permainan catur, sekali melewati sungai hanya bisa maju tidak bisa mundur lagi, saat itu dengan gagap dia berkata. Mereka telah terkena racun serangga, terkena racun sebelum mati. Pucu Sian Chu tertawa, sepertinya dia tidak terkejut, dan berkata, racun serangga macam ini mungkin racun yang bisa mengendalikan pikiran mereka yang terkena racun bukan? Betul. Pucu Sian Chu berpikir-pikir, alisnya semakin lama semakin mengerut. Dia berguman. Tapi kenapa dua di antaranya bergerak lebih lambat, dan juga tidak bekerja sama menyerang aku? Kenapa? Biau ciasa bengong tidak bisa menjawab. Tapi Huo Sio tua sambil tertawa malah berkata, pernahkah Pin Cheng mengatakan Pin Cheng pasti duduk gam tidak mempedulikan, pasti tumpang tangan menonton di pinggir? Pucu Sian Chu Cui Lian kuat mengeluh. Hei! Aku seharusnya sudah terpikirkan sejak dulu. Biau ciasa menggosok-gosok dan memukul-mukul membersihkan tanah di tangannya dan di tubuhnya. Tapi dia juga merasakan sorot meta Pucu Sian Chu seperti golok mengawasi dirinya. Kenapa dia menggunakan sorot meta setajam ini melihat orang? Aku telah bekerja tanpa bayaran, dan juga selalu menjawab pertanyaannya, apakah dia masih belum puas? Ada beberapa hal yang sangat mudah, tapi buat orang berilmu tinggi yang mempunyai banyak musuh, tidak mudah berubah. Biau ciasa mengangkat kepala melihat sorot meta Pucu Sian Chu yang hitam dan terang laksana bintang malam, dengan rendahnya berkata, Apakah masih ada pekerjaan untukku Pucu Sian Chu dengan dingin berkata, Di depan loh wasio aku tidak bisa sembarangan membunuh orang, tapi mematahkan kaki, tangan, atau mencongkel satu meta mungkin masih boleh. Kau percaya tidak dalam satu jurus aku bisa mematahkan satu kaki dan satu tanganmu, atau mencongkel satu meta, kau percaya tidak? Biau ciasa terkejut sekali katanya. Kapan aku telah berbuat dosa padamu? Keberadaan Cui Lian Hoa belum kau katakan, hal ini membuat aku sangat tidak puas. Jika aku mengatakannya, lalu kau menyuruh anak buahmu menolongnya terlebih dulu, saat itu aku bagaimana? Itu masalahmu, aku sama sekali tidak percaya setelah kau kehilangan saru kaki, saru tangan dan satu match lalu tidak ingin hidup lagi, Saat itu kau masih harus memberitahukannya padaku, betul tidak? Biau ciasa merasa kepalanya sangat sakit dan pusing, juga terpaksa mengakui Lian Guat adalah orang yang paling dingin, paling keji, paling menakutkan yang pernah dia temui selama hidupnya. Tidak salah, setelah satu kaki, satu tangan dan satu matanya hilang, Puchong Sian Chu baru menyanggupi segala syaratnya, apakah dia masih mau melanjutkan hidupnya? Jika mau melanjutkan hidup, bukankah tetap harus memberitahukan tempat ditawannya Cui Lian Hoa? Pokoknya, walaupun di tangannya ada seorang sandaranya, tapi dia yang jadi penjual, sedikitpun tidak sanggup mengajukan penawaran, malah dia yang dikendalikan oleh lawan. Dia melihat-lihat pada Huo Sio tua yang aneh itu, di dalam hati berpikir dua kali. Puchong Sian Chu berkata, Loh Huo Sio itu benar-benar seorang Huo Sio, tentang ilmu silat dan kepintaran beliau, di depan dia kita seperti anak kecil yang tidak berpakaian, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Biao Chiasa memutuskan dan mengatakan satu alamat. Dia sungguh pintar, juga seorang yang tegas. Dalam sekejap metu dia sudah berhasil memperhitungkan untung ruginya. Misalnya jika dia tidak berpihak pada Puchong Sian Chu, maka Pek Jiu Chian Kiam Tsu Sem Nio segera akan menjadi bayangannya. Itulah, walaupun dia membunuh sandaranya terlebih dulu lalu pergi bersembunyi, itu pun tidak akan bisa dia lakukan. Pokoknya, keadaan dia sudah menjadi walaupun berusaha apapun dia tetap akan mati. Tidak peduli Cui Lian Hoa hidup atau mati, keadaannya sama saja buat dia. Daripada begitu, lebih baik dia berpihak saja pada Puchong Sian Chu. Di luar dugaan, Puchong Sian Chu Cui Lian Guat malah tidak segera menyuruh anak buahnya pergi melepaskan Cui Lian Hoa. Dia hanya pelan-pelan membalikan tubuh, bersujud pada Hua Sio Tua, sambil menundukan kepala berkata, Tolong Lohua Sio memberi petunjuk, Tong Leng Siang Jin berpikir sejenak katanya. Pincheng juga sangat berharap dengan tulus, Si Chu meminta saran padaku, sayang ini hal yang sangat tidak. Mungkin, karena Si Chu adalah orang Tong Tubun, perkumpulan di wilayah timur. Puchong Sian Chu keheranan melihat pada dia dan bertanya. Kenapa? Apakah setiap orang yang bergabung dengan Tong Tubun, pasti menjadi tidak berperasaan tidak mengenal saudara dan tidak bisa ditolong lagi? Wajah Buddha Hua Sio Tua terlihat serius dan berwibawa, sepertinya sudah berubah dari orang biasarnya jadi Buddha Agung yang telah sadar akan segala hal, tapi senyumnya yang ramah dan lembut, malah membuat orang ingat dia masih berada di dunia. Masih ada satu hal lagi yang berbeda dengan orang lain yaitu sepasang tangannya menggerakkan satu tanda yang jarang sekali dilihat. Dan di bawah gerakan tangannya itu, kepala Puchong Sian Chu semakin menunduk ke bawah, tubuhnya juga sedikit membungkuk, seperti sedang memikul benda yang sangat berat. Tong Leng Xiang Jin berkata nyaring. Orang dari Tong Tubun, tidak merasa berdosa terhadap kekejian, tanpa perasaan, maka walaupun Si Chu melakukan hal yang di luar kemanusiaan, di dalam hatimu juga tidak akan ada rasa menyesal dan berdosa, hal inilah yang Pincheng tahu dari Tong Tubun, On Mi Tuhut, harap Pincheng tidak salah memahaminya, harap Pincheng tidak salah menilai orang-orang Tong Tubun. Senyum Tong Leng Xiang Jin yang bertumpuk di atas kerutannya, malah dirasakan lebih ramah. Dia berkata lagi. Pincheng terpaksa membicarakan ketua kuil Xiaolin Goan Seng Tai Chun Tia dua masa sebelumnya, dia adalah guruku, dia sering berkata, walaupun hal prinsip juga kadang ada kekecualian, tapi itu sangat-sangat sedikit sekali. Kalian jangan terbohongi karena V kemungkinan semacam ini, kekecualian tidak bisa diharapkan, begitulah keadaan dunia ini. Kemungkinan dan kekecualian membuat banyak orang mengharap berlebihan, mereka berharap kejadian aneh ini bisa terjadi, akibatnya setelah harapannya tidak terjadi, baru sadar kekecualian itu sangat-sangat sedikit sekali. Argumen yang Pincheng katakan ini mungkin kalian mengira sangat dalam sekali, tapi itu demi kebaikan kalian, karena kalian berharap terlalu besar, sekali putus asa, pukulannya akan terasa sangat berat, Pincheng pernah melihat tidak sedikit orang mendapat pukulan ini, penderitaannya sangat dalam, malah seumur hidupnya seperti memikul hukuman. Prinsip yang kalian katakan itu, Pincheng juga tahu, tapi kekecualian bagaimanapun bukan care yang biasa, hanya bisa sesekali tidak bisa dipaksakan, berharap yang bukan-bukan itu tidak boleh. Kekecualian hanyalah gabungan dari semua kejadian, hanya jodohnya lebih banyak sedikit atau kurang sedikit saja, keadaan begini siapa yang bisa meramalkan? Jika sampai untuk mengetahuinya saja tidak mungkin, apakah mungkin mengharapkannya? Terima kasih si Cu telah mengatakannya, tapi maaf Pincheng tidak bisa menerimanya. Suara pucung si Ancu mendadak kecil seperti berbisik. Tapi paling sedikit di dalam hatiku masih ada sedikit pikiran jujur, maka aku mau minta tolong pada Tai Su, bukankah kemarin Anda tidak akan tinggal diam menonton aku mengalami kesulitan, tapi mengapa hari ini malah akan tinggal diam? Tong Leng Xiang Jin menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepala. Setelah beberapa saat, baru dia berkata lagi. Pincheng sudah tahu sebelumnya Pincheng tidak mungkin bisa menolong permohonan si Cu, sebab bukan saja si Cu masih ada Cui Lian Hoa. Nama kalian Pincheng sudah beberapa kali mendengar dari Cilin Senintong, makanya sejak awal kita sudah ada jodoh, tapi terhadap si Cu, sepertinya Pincheng juga tidak bisa memikirkan sebuah kera. Si Cu tahu tidak tong tubun tidak semudah seperti aliran susat Persia. Sebenarnya perkumpulan ini setengahnya aliran hitam dari daerah India dan Tibet, tapi masalah kakak si Cu itu Pincheng bisa tidak harus mempedulikan, mengenai si Cu, setiap kali pikiran si Cu mendadak sadar, terjerumusnya pun semakin dalam satu tingkat. Di dalam mata pucau si Ancu tampak warna kebingungan dan berpikir. Tong Leng Xiang Jin kembali berkata, Bukankah gurumu bernama Senin Haikun? Kau tentu sudah berhasil mempelajari ilmu hebatnya, Cho An Senin Pian Chie, Dewa Berubah Jari Berputar, Yang Yan Hoan Sinkeng, Ilmu Sakti Matahari Membara, dan Senin Ietai Hoat, Ilmu Bayangan Gaib. Mendadak tubuh Biao Ciasa melesat pergi laksana anak panah. Arah yang dia tuju untuk melarikan diri dari hutan yang berbeda dari arah datangnya.